Hai semuanya Jadi hari ini aku udah di kantor Rapi Films Untuk nonton film Ratu Ilmu Hitam versi tahun 1981 Biar kita punya gambaran untuk syuting itu dimana Dan di dalam udah ada yang lain Let's go Hai Tapi ini yang anak-anaknya Anak-anak Anak-anak di film Aku udah ngeterimu Aku juga tadi habis screen test Oh baru screen test Jadi kita nontonin sekarang Oke Oke Oh 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 Kita kan lebih intens Ini aja soalnya kita nonton ini kan tadi cuma 20 menit kan Sedangkan kita yang kita baca di naskah itu akan jadinya nanti 2 jam kali ya Iya akan segitu jadi kayak siap-siap aja 2 jam di bioskop Dan versi yang dulu aja udah bagus loh serius Yang dulu aja udah keren banget Udah keren banget loh 65 ya? 81 aja udah Udah waw banget loh Jadi kayak di tahun 2019nya kita aja baru baca naskahnya doang Maksudnya kayak baru ngebayangin di otak doang kita belum syuting Tapi kayak udah Terus dikasih gambaran yang kayak gini Gila Ini dipotong-potong aja Mengerikan banget ya Tutup mata, satu film Lokasi di masing gue gak tau deh Lokasi di masing gue gak tau deh Di mana? Lokasi apa? Lokasi film yang baru nih Cirebon Lo tau gak sih kalo di Cirebon tuh katanya Iya Apa? Gak tapi serius Katanya nanti kalo di hotel Cirebon itu banyak cerita horror Kalo di hotel Eh 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 Lo Serem loh nanti Asli Parah sih Engga sih mohon maaf Kayaknya itu udah pernah Apa? Gimana? Gimana? Oke jadi Engga kalo menurut Kalo menurut orang-orang Atau kisah-kisah horror Itu biasanya kebanyakan dari Cirebon Iya Soalnya Gak tau kan ntar gue di Bantai lagi ngerek Cirebon Gak tapi katanya Cirebon tuh emang Kota yang Banyak kisah-kisah Horornya gitu loh Banyak yang terjadi disana gitu Tapi Lebih banyak horornya atau gimana Gak ngerti sih Tapi kayak Setiap denger kata Cirebon Eh denger kota Cirebon tuh Kayak ngerasanya Serem aja gitu Udah fix syuting disana gitu Kita udah fix syuting disana kan? Iya kita syuting disana Udah fix Oh oke Menarik Wow Wow Lagi banyak nih Banyak dong cerita horornya kita Bas Duti Kasiannya tidak sama aku ya Iya Hahaha Kita covernya gimana Aku Aku jadi Dina Dina itu lebih ke anak yang cuek Centil juga Kalau aku baca sih ya Oh centil Cinta tuh kayak naksir sama orang gitu Wah Wah Tapi ada sesuatu Wah Tapi ada sesuatu Udah bisa naksirin ke siapa nih? Dan Eh Eh Gak tau siapa 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 ya? Siapa ya? Siapa ya? Nonton makanya filmnya Anda Anda semua Tapi orang gak ada di naksir Tapi habis kita syuting dulu ya Sukanya tapi orang kok bukan setan Eh 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 Masih orang Eh Masa sih? Masa sih? Apa? Jadi tuh endingnya kayak gini Eh Eh Oh dia sama spoiler langsungnya Iya Luar ngerti Orangnya berubah setan gak yang di naksir itu? Gak tau Luar ngerti Luar ngerti Luar ngerti Luar ngerti Luar ngerti Gimana ya? Gak tau Gak tau Gak tau Gak 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 Lalu Kalian bisa meranin lebih hebat lagi gak? Daripada yang original ini Ini sih bakal jadi Apa? Originalnya sih bakal Iya Originalnya tetep O.G Cuma Kita membawakan versi Yang sekarang 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 Seperti yang ada di naskah Ya Gitu deh Kira-kira Melakukan yang terbaik lah Iya Tapi seru sih karena Originalnya kita bisa Iya Iya Bener banget Ratu Yungu Hitan 81 Yang kepikiran pertama di tempat kalian apa? Belatung Teriling Iri Perinding Apa pikiran pertama aku? Serem Gak berani udah aku Darah sih Dara Gorking Shocking 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 Karena gak expect aja tahun segini Bisa sekena abu Iya Itu kayak Wow Tantangan kalian ada yang pernah main shooting film horror? Dan siapa yang pertama kali main film horror? Aku pertama kali Aku pertama kali Aku pertama kali Aku pertama kali Gimana? Rasanya dapet peran film horror ya? Tantangan sih Karena penakut juga sebenernya Betul banget gitu gue sih kayaknya Semuanya kayaknya gitu Kalau aku Tentunya tantangan juga sih Soalnya kan dari cerita berbeda Dan juga dari background karakter juga pasti ada yang berbeda Dan ini filmnya juga di script aja udah ngeri banget Jadi mungkin ini bisa jadi pengalaman baru juga gitu Setelah ngeliat yang originalnya tahun segini remake Terus sekarang ditulis sama Joko Anwar Joko Anwar Dan Sutradara ini juga Mas Kim Cas-cas yang seru-seru kayak gini Jadi Bakal nunggu bakal Kayaknya shootingnya bakal seru banget Iya Kayaknya seru banget deh Kayaknya seru banget deh Gimana sih syutingnya? Gimana sih syutingnya? Gimana sahabat? Ya kapan kapan? Dunggu depan Dunggu depan Dunggu depan Dunggu depan Dunggu seminggu lagi Apa yang udah disiapkan ya? Ayo Gimana Bu Zaki Gimana Bu Zaki Dari Bu Zaki Yang penting udah baca scriptnya Terus Kita harus memahami karakternya Memahami karakternya seperti apa Terus Udah Banyak-banyak berdoa nanti Iya Gak ada yang tidak diinginkan Yang dipikiran kalian Susana itu kayak gimana gitu Suka makan melati Iya Kamilnya enak ya guys Kalo denger judulnya sih Udah pernah dulu Cuma nonton belum pernah Yang sampe fullnya Belum pernah Terus Tau Susana yang main Jadi kayak udah pasti serem aja gitu Kayak Kalo Gatau ya kalo angkatan aku Terus setiap Mendengar kata Susana Pasti udah tau aja Angkatan maaf ya Mungkin mampu mama kita nonton kali ya Angkatan kita Kalo Susana muncul tuh namanya Ya pasti Terus kayak udah pasti serem kalo dia Udah pasti serem Kira-kira bisa dipocorin gak sih sama Susana Belum ketemu semua all cast kita Kita aja belum bikin reading ya Iya belum bikin reading Kita lagi sama anak-anak Oh iya jadi itu selama kita reading Selama kita reading Kita setiap ketemu tuh dipisah Readingnya yang Yang anak muda-anak muda Yang dewasa-dewasa Merti dewasa ya Kita anak muda dong Anak muda dong Anak musuhuran Iya Mereka merasa diri yang muda Ada ya gak Kira-kira yang bisa ngalahin Susana yang lama Kalo ngalahin sih Enggak karena historical gitu sih Iya Jadi kayak Pembawaannya mungkin berbeda Cuma untuk saling mengalahkan Menurut aku Iconic Iya Ini Iconic Terus kayak paling terinspirasi dari Susana yang ini Susana yang meratu film Iya Jadi kayak Oh ini kita bakal Harus buat lebih suruh lagi nih Iya gitu Fun Intense Tadi siapa? Ya kita buat Surah Enggak jadi kayak Kalo misalnya untuk Akan Bagusan mana Susana yang tahun 81 sama 2019 Itu menurut aku sih bukan Bagus-bagusan ya Iya Lebih kayak kita terinspirasi Karena Iconic Dari tahun segitu Susana Ratu Ilmu Hitam Iya Dan Beda versi Iya Beda era Jadi kita Membuat jadi Lebih fun Iya Sejarah baru Iya Setak sejarah baru Bener Iya sejarah baru Jadi kayak Susana 81 nya ada Eh Ratu Ilmu Hitam di 81 nya ada Ratu Ilmu Hitam di 2019 nya juga ada dengan versi 2019 nya Yang lebih menarik Kulturnya Beda banget sih Iya Apa ya Gak belum bisa dibilang sih Karena Aduh Kan spoiler lagi Iya wow banget sih Orang-orang yang kalian kan udah nonton Dan tau banget Susana yang lama itu serem banget Terus kalian seneng gak Nanti suatu saat Generasi-generasi selanjutnya itu Jadi inget kalian yang bagian dari Susana yang baru Wah Mamaku sama ayahku belum nonton Gak tau deh Kayanya sih belum nonton Pasti seneng banget lah Kayak kita aja yang nonton tahun 81 kayak gini Ini kita menganggapnya tuh wah banget kan Apalagi sekarang kita menjadi Bagian dari Ratu Ilmu Hitam di tahun 2019 nya Yang nanti mungkin akan ditonton sama Anak cucu Iya 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 Lu mau ngomong gitu lama banget Kayak akan dipanggap sama Siapa tau diperanin sama anak cucunya lagi kan Gitu kan Jembatan reception gitu Kita gak tau Gitu sih Menurut kalian teror itu apa sih? Eh Orang yang tidak suka Kepada kita Atau Atau apapun lah Apa tuh Yang gak suka kepada kita Terus kita di Teror Ya diikutin terus Teror itu apa ya? Ada kayak Dari sisi Mengancam Iya Mengancam Merasa di ancam Iya Merasa diganggu Merasa diusik Itu semuanya menurut aku teror sih Itu kayak Ganggu gitu Dari mulai Giselle Pernah gak ngalamin di teror? Enggak Jangan sampe Jangan sampe Ari pernah ngalamin di teror? Di teror Sebenernya Selama hidup gak pernah sih Iya Gak pernah Ya tua banget ya lu Iya Iya Gak pernah sampe 15 tahun lu gak pernah di teror Gak tau ya Belom tapi Jangan Gak sampe Gak tau ya Belom Pengen dia di teror Gak tau Aku gak pernah Jangan sampe Gak mau loh gila Aku juga gak mau Aku juga belum pernah Dan jangan sampe He Oke Kita semua gak kepengen juga sih di teror Alhamdulillah Gak pernah Gak pengen Sejauh ini sih gak pernah Eh Tetangga aku ada Apa? Jadi kayak Ini termasuk gak sih Kayak misalnya rumahnya Dilemparin kayak Campuran apa Kopi gitu-gitu Tapi kayak ke rumah Tapi itu setiap subuh Ih serem banget Itu di teror Kan namanya apa Iya 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 Itu dikerjain Iya 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 Ya gak tau itu manusia atau siapa Kan gak ngerti Pokoknya selalu dilemparin Jadi kayak Apa sih namanya Terasnya tuh selalu ada Kayak gituan Pagi subuh-subuh Jadi kayak Jamnya sama gitu Di jam yang sama Itu namanya teror Iya 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 Kopi Kayak campuran kopi Apa gelas Tanah Iya gitu-gitu Ada kolis Ada kolis Enggak salah Ininya doang Dilempar Dilempar Iya dilempar Itu sih nyebelin Kalau kayak gitu Iya berarti itu termasuk Terus Aku enggak sih Enggak pernah ya Enggak Kak Ini Alian merasa bahwa Ternyata diteror Itu kayak gini Gitu kan Iya Gampang Dengan Ilmu hitam sih kayak gini Iya Kalau misalnya selama membaca skrip Iya Iya sih kayaknya Iya selama membaca skrip Iya sih Teror banget sih Buat pengalaman pengen gak ngalamin di teror Enggak Enggak Mana ada orang Mana ada orang pengen di teror Kenapa sih kakak pengen di teror Dari 1 sampai 10 Film ratu ilmu hitam 81 ini Menurut kalian nilainya berapa? Aku 9 9 sih Eh aku 8 Karena aku takut 9 9,5 lah 9 sih 9 sampai 10 Iya 9 sampai 10 Karena ini keren banget 9 menurut aku yang ini Karena Yang 2019 akan 10 Wow Ya Menurut kalian setelah baca skrip Menonton ini 2019 ini Potensi berapa gila ini? Harus 10 11 Iya 11 11 100 Iya 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 Orang-orang yang senior-senior kita Banyak dihubungin Itu seru banget Dan lain sebagainya Menurut kalian Eee Kalian excited gak? Mainin filmnya Iya Sampai Iya Karena part of history Iya banget Ini kan Karena ikoniknya itu tahun 81 Susana Iya Jadi fun banget Kayak Wah kita terlibat dari yang Iya Apalagi film horror pertama juga Buat aku Iya Ini pengalaman film horror pertama Aku juga Jadi It's fun Iya Gak sabar sih Suka gak nuansa vintage film? Suka banget Suka banget Suka banget sih Iya Zoomnya keren lagi Mulut gue Luansa vintage itu loh Yang buat jadi tambah serem ya Iya Iya Bener banget Karena lebih original Dan juga lebih Iri aja gitu Lebih Waduh Liatnya Kayak Full surprises Iya betul Oke Pesan-pesan buat Netizen Jadi Jadi sebenernya Apa? Pesan kita Untuk Para penikmat film nanti Silahkan Yang akan menonton film kita Di 2019 ini Kayak Eee Mungkin kalian akan lebih baik Kalau misalnya kalian nonton ini dulu nih Yang 81 nya Supaya kalian bisa ngeliat gitu Betapa serem yang 81 Dan kita bakal bikin yang 2019 nya Yang lebih Yang lebih Mungkin akan lebih dari ini Yang lebih Yang fresh Iya betul Dicampur dengan Dan pemain-pemainnya Dan tulisnya Wow Dan sutradaranya Dan semua Team Teamnya seru Iya team Pasti kayak Gak sabar sih Maksudnya kayak gak sabar Untuk memberikan karya kita Untuk kalian lihat sih Iya Siap-siap di terornya guys Betul Guys T 2500 Portek Siap-siap di teren